Hai ini contoh banjir lumut dalam perahu dayung sisa dari pemupukan kotoran sapi atau tai sapi nah pada waktu lebih kurang dua bulan yang lalu perahu ini saya gunakan untuk menebar ya menebar nabur pupuk di sekeliling tambak dengan cara pupuk kotoran sapi atau tai sapi dituang ke dalam perahu ini kemudian saya encerkan setelah di encerkan lalu ditabur secara merata di keliling parit tambak nah sebelumnya perahu ini perahu dayung ini juga saya gunakan berkali-kali untuk melakukan pemupukan di sekeliling tambak ini namun eh sisa pupuk yang ada di perahu ini tidak menghasilkan lumut seperti yang dihasilkan oleh sisa pupuk kotoran sapi nah ini luar biasa artinya apa artinya memang dampak positif yang dihasilkan dari kotoran sapi ini patut dipertimbangkan untuk digunakan ya untuk digunakan secara berkala di dalam tambak budidaya tradisional Udang Windu karena ya bisa kita lihat sendiri hasilnya dalam video ini bahwa memang luar biasa ya ini hanya sisa ini hanya sisa lumutnya sudah seperti ini bagaimana dengan hasil pemupukan dengan menggunakan kotoran sapi jangan lupa saksikan terus video ini karena saya akan meliput dalam pelataran atau di tengah tambak setelah berikut ini nah ini dia kita sudah bisa lihat ya hasil dari pemupukan menggunakan kotoran sapi di tengah pelataran ini ini penuh dengan tumbuhan hijau ya kami menyebutnya sebagai gose gose atau apa namanya rumput dibilang rumput atau lumut ya nah nih seperti ini dia ini dia bentuknya seperti keriting keriting ya seperti keriting ini kami menyebutnya gose enak saya sudah berapa tahun ya mengulanglah tambak ini dari 2017 akhir semalam 2017 akhir kemudian 2018 2019 sampai 2020 ini ini bulan Maret nah saya baru kali ini melihat hasil dari pemupukan itu hasil dari pemupukan itu dengan tumbuhan hijau yang serame ini sepadat ini belum pernah terjadi selama saya menggunakan pupuk yang lain ya saya tidak usah menyebutkan jenis pupuknya karena memang sudah berapa macam banyak macam banyak macam banyak merek ya ya sudah saya gunakan tapi belum pernah serame ini belum pernah serame ketika saya menggunakan pupuk kotoran sapi kotoran sapi yang diencerkan dalam perahu ini dalam produk ini kemudian ditabur ditebar atau ditabur keliling parit tambak ada yang saya tabur di dalam pelataran tambak ini tapi tidak sebanyak yang saya tabur di parit di parit tambak nah ini dia lagi nanti akan merapat kesana yang banyak dipadati tumbuhan hijau kalau ini dia agak ke apa ya ini agak hijau tua dia kalau yang ini tumbuhan ini agus ini dia agak hijau tua agak tua di kelihatannya jadi kita akan lihat yang hijau mudah ini bisa kita lihat ya sebentar kita akan merapat kesana nah sekarang kita sudah sampai di atas permukaan lumut hijau ini ya ini katakanlah ini lumut ya ini lumut atau tumbuhan hijau masuk kategori rumput atau lumut saya bingung juga ini ini rumput sebetulnya ini rumput nah tumbuhan hijau ini sangat segar ya kelihatannya nih sangat segar ini segar segar sekali kelihatan jarang ada yang putus jarang ada yang putus jarang ada yang putus jarang ada yang putus kemudian juga jarang terlihat ada yang mati ini masih sangat segar ini juga bisa menjadi bukti bahwa kondisi airnya ini baik ya dilihat dari tumbuhan yang hidup di dalam air ini nah ini dia itu disana padat sekali ya padat sekali ini lumutnya ya kami menyebutnya sebagai lumut lumut ini lagi di samping nah ini segar kelihatan ya ini kita jalan-jalan sambil nyari kulit udang di dalam pelataran nah ini ada udang di bawah ini udang atau kulit udang kita ambil dulu ya kita ambil nah ini kulit udang ini tanda bahwa di bawah ini atau di dalam tambah ini ada kehidupan artinya ya ada harapan lah udah hidup karena kulitnya ada nah ini ini hasil dari ganti kulit udang juga sebagai tanda bahwa di dalam ini ada udang ada udang yang hidup Alhamdulillah mudah-mudahan selamat sampai masuk kesiapan ini nah ini kondisi rumahnya bisa kita lihat segar ya segar ini juga bisa dijadikan acuan ya jadikan potokan bahwa kondisi air di dalam ini baik kondisinya baik tapi apabila kondisi airnya tidak baik maka ini tumbuh-tumbuhan ini juga tumbuhan hijau ini juga akan terganggu ini yang menjadikan apa namanya ini yang saya jadikan sebagai patokan untuk melihat kondisi air untuk melihat kondisi air di dalam tambah apabila tumbuhan hijau ini banyak yang rusak ya juga busuk itu pertanda buruk pertanda buruk bahwa kondisi air sedang tidak baik nah ini Alhamdulillah ini kondisi numutnya tumbuhan hijaunya hampir secara merata kondisinya baik segar nah ini deh tuh sana ah itu lagi hijau nah ini nih segar segar rata-rata segar ya Hai artinya ya begitulah yang tadi sudah mengulang kali saya ulang lagi-lagi saya tidak musnah untuk mengulang ya supaya kita sama-sama belajar 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 langsung di lapangan bahwa eh ini lagi ada kulit udang nah ini ada kulit udang Alhamdulillah ini pertanda baik nah ini kondisinya seperti ini wah segar ini segar ini segar ini segar jadi kita langsung lihat kondisinya seperti apa untuk memastikan kondisi air terima kasih terima kasih